Halo teman-teman Assalamualaikum terima kasih sudah klik video ini Kembali lagi dengan Feris Official channel yang akan ngasih info buat kalian semua Tentang traveling, staycation, review tempat kuliner, hotel dan penginapan Di video kali ini Feris Official mau share rekomendasi glamping atau villa terfavorit di Sukabumi Jawa Barat Mau tau rekomendasinya apa saja simak videonya sampai dengan selesai ya Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe Terima kasih teman-teman Rekomendasi yang pertama adalah Glemping Situgunung Sukabumi Glemping Situgunung Sukabumi merupakan salah satu glemping yang berada di wilayah Situgunung Suspension Bridge Yang merupakan tempat wisata alam yang sedang viral di Sukabumi Letaknya di Jalan Kadu Dampit, Gede Pangrango, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi Yang paling menarik jika kalian staycation disini adalah kalian bisa mencoba jembatan gantung Situgunung Yang merupakan jembatan gantung terpanjang yang berada di tengah hutan di Asia Tenggara Selain itu kalian juga bisa menikmati suara gemuruh air terjun setinggi 35 meter yang diberi nama Curug Sawer Oke next kita review untuk area glempingnya ya Ada 3 tipe yang ditawarkan disini yaitu glemping gede, halimun, dan pangrango Masing-masing sudah mendapatkan fasilitas breakfast, kasur king bed, and single bed, toilet di dalam tenda, garden, and jungle view Bagaimana teman-teman? Keren kan? Intro Intro So jika kalian mau mendapatkan kenyamanan dengan ketenangan yang alami Dan berkemah dengan tenda yang mewah bersama teman maupun keluarga tercinta Glemping di situ gunung ini bisa menjadi salah satu pilihannya ya Glemping selanjutnya adalah Bravo Adventure Bravo Adventure merupakan salah satu tempat wisata yang menawarkan glemping dengan suasana Back to Nature Yang berlokasi di Kampung Bantar Selang, Desa Cikidang, Sungai Citari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi Fasilitas yang akan kalian dapatkan jika kalian staycation disini adalah Tempat tidur yang sudah dilengkapi bantal dan guling, selimut, pendingin ruangan, pemanas air, colokan listrik, kursi, dan meja Selain staycation kalian juga bisa mencoba wahana favorit yang ada disini Yaitu bermain rafting yang menyusuri sungai Citari Dengan air sungai yang cukup deras dan akan menambah keseruan berlibur kalian ya So kalau kalian mau staycation dengan dilengkapi wahana rafting Bravo Adventure ini bisa menjadi salah satu rekomendasinya ya Oke next rekomendasi selanjutnya adalah Villa Rangga Cicurug Sukabumi Villa Rangga merupakan tempat staycation yang terletak di Jalan Taman Rekreasi Cimlati nomor 51 Tenjo Ayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi Villa ini menawarkan tempat staycation untuk perorangan maupun rombongan gathering dengan fasilitas kolam renang Yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau, aliran sungai, dan pegunungan yang membentang luas Fasilitas yang ditawarkan di Villa Rangga ini adalah Kamar yang luas dan nyaman dengan fasilitas AC, TV, dan kamar mandi pribadi Area teras yang luas dengan pemandangan alam yang indah Kolam renang, dapur yang dilengkapi dengan peralatan masak dan makan Fasilitas barbeque, taman yang indah, dan wifi gratis Dan berikut adalah priceless harga kamar di Villa Rangga Sampai jumpa di video selanjutnya Selain menikmati keindahan alam yang ditawarkan oleh Villa Rangga Kalian juga dapat melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan selama staycation disini Aktivitas yang dapat kalian lakukan adalah berjalan-jalan di sekitar Villa Dan menikmati pemandangan alam yang indah Berkemah, bersepeda, mengendarai ATV, dan berenang So, kalau kalian bersama rombongan atau keluarga tercinta Mau mendapatkan kenyamanan dan keterangan alami Yang memiliki fasilitas yang lengkap Villa Rangga Cicuruk ini bisa menjadi salah satu pilihannya ya Next, rekomendasi yang keempat adalah Bung Buai Glemping Camp Glemping yang satu ini masih berada dalam satu kawasan dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Glemping yang disediakan oleh Bung Buai Glemping memiliki kapasitas untuk 2-3 orang Dengan 2-3 single bed di dalamnya Fasilitas lain yang bisa kalian nikmati disini adalah Live musik, api ungun, sarapan dan makan malam, tiket VIP Situ Gunung Suspension Bridge Next, rekomendasi yang terakhir adalah Spark Forest Adventure Staycation yang satu ini berlokasi di Jalan Raya Nagrak, Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi Spark Forest Adventure ini merupakan kawasan wisata dan resort yang berdiri di atas lahan seluas 12 hektare Disini kalian dapat menikmati suasana bermalam dikelilingi aslinya pepohonan Dan selain itu terdapat fasilitas water park dan bird park yang merupakan ikon tempat wisata ini Treehouse merupakan salah satu tipe staycation yang ada disini Desainnya terbuat dari material kayu jati asli Dan setiap unitnya tersusun di antara pepohonan dan terhubung dengan jembatan kayu Sehingga benar-benar memunculkan suasana seolah-olah menginap di rumah pohon Berikut 4 jenis tipe kamar yang ada di Spark Forest Adventure Terima kasih telah menonton! Selain staycation terdapat fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan di Spark Forest Adventure Yaitu water park, bird park, restoran, dan arena outbound Serta sarana pendukung lainnya yaitu ada area parkir, buggy car, toilet, dan musyola Oke teman-teman yang mau staycation, glamping, atau villa terfavorit di Sukabumi Dengan konsep yang sangat unik Kalian bisa pilih ke 5 rekomendasi tersebut Sesuai dengan budget kalian masing-masing ya Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Dan terima kasih yang telah menonton video ini sampai dengan selesai And see you on the next video